Intro Berita yang menyedihkan belum lama ini datang dari kubu Yamaha Dimana superbike legendaris mereka yaitu YZFR1 Dikabarkan akan segera dihentikan produksinya Berita duka ini dikonfirmasi lewat media Visordon Yang mengabarkan bahwasannya divisi Yamaha Inggris secara resmi menyatakan YZFR1 dan R1M tidak akan lagi menjadi bagian dari jajaran model tahun 2025 Yamaha Motor Group telah mengambil keputusan untuk tidak mengembangkan YZFR1 ataupun R1M versi Euro 5 Plus Melainkan perusahaan akan berfokus pada strategi bisnis dan produk jangka menengah lainnya yang akan memberikan peluang di masa depan Itu artinya, setelah aturan Euro 5 Plus diperlakukan di Eropa mulai tahun 2025 mendatang Generasi YZFR1 dan R1M akan disuntik mati Sehingga superbike dari keempat pabrikan raksasa Jepang hanya menyisakan ZX-10R dan CBR-1000RR saja sebagai pemain utama Setelah sebelumnya Suzuki terlebih dahulu menghentikan GSX-1000R pada tahun 2022 silam Peraturan regulasi emisi Euro saat ini tengah menjadi kendala tersendiri bagi pengembangan YZFR1 Karena jika Yamaha melakukan upgrade pada YZFR1 yang tentunya akan menelan banyak sekali biaya Hal ini dinilai kurang begitu menguntungkan bagi perusahaan mengingat pasar superbike 1000cc yang semakin lesu Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas superbike memang semakin berkurang karena banyak pengendara yang tertarik pada sepeda motor Yang menawarkan keserbagunaan dan kepraktisan Sementara superbike 1000cc terlalu fokus pada performa dan kecepatan Kurang nyaman saat dipakai bergendara sehari-hari Serta harganya yang terlalu mahal Menyebabkan sebagian besar pengendara khususnya di kawasan Eropa Kini mulai beralih ke genre sepeda motor lain yang harganya lebih terjangkau Nyaman digunakan Berikut mempunyai gaya dan performa yang tak ditawarkan pada superbike tradisional Jadi gak heran selama hampir 10 tahun lamanya Yamaha tidak melakukan upgrade signifikan pada YZFR1 Dan mereka lebih memilih mengembangkan motor-motor adventure maupun motor naked bike Seperti Yamaha Tenere Series maupun Yamaha MT Series Yang secara penjualan lebih kompetitif Lantas, bagaimana dengan program balap Yamaha di MotoGP ataupun USB-K? Apakah Yamaha juga akan ikut berhenti dari dunia balap setelah YZFR1 dipensiunkan? Nah, berbeda dari Suzuki yang sempat ikutan balap lalu memutuskan absen dari kompetisi Sepertinya agenda balap kelas dunia yang sudah menjadi ajang promosi sekaligus branding terbesar Yamaha ini Tidak akan ditinggalkan Yamaha begitu saja Mengingat kehadiran Yamaha sejauh ini masih cukup kuat Bahkan mereka tidak pernah absen dari gelaran MotoGP dan USB-K Ditambah lagi, sampai sekarang YZFR1 masih cukup kompetitif di USB-K Dan terakhir kali mendapatkan titel juara dunia USB-K bersama Toprak Rasgatioglu pada tahun 2021 silam Bebarengan dengan gelar juara dunia MotoGP Yamaha bersama Fabio Quartararo Yang juga diperoleh di tahun yang sama Jadi, apa yang akan dijual oleh Yamaha jika program balap mereka masih berlanjut? Sementara super baik produksi masalah YZFR1 yang merepresentasikan motor balap Yamaha di USB-K dan MotoGP akan diperhentikan produksinya Nah, menurut Yamaha Motor Racing Meski versi jalanan YZFR1 dan R1M akan diperhentikan karena masalah emisi Mulai tahun 2025 mendatang YZFR1 akan tersedia secara eksklusif di pasaran Eropa sebagai motor track only Sama halnya seperti sang adik YZFR6 Yang juga ditawarkan sebagai motor khusus untuk balap sirkuit Penawaran Yamaha soal YZFR1 track only ini dinilai lebih masuk akal Karena performa super baik 1000cc bisa lebih dinikmati secara maksimal dan aman di sirkuit Ketimbang harus dipakai di jalan raya Yang mana powernya terlalu mubasir dan sangat beresiko Itulah sebabnya mengapa Yamaha berinvestasi besar-besaran dalam menyediakan berbagai komponen performa GYITR YZFR1 untuk pelanggan Dengan memanfaatkan pengalaman para insinyur yang bertanggung jawab atas pengembangan R1 di USB-K Rumornya YZFR1 ini bakalan digantikan oleh YZFR9 Yang dibuat berdasarkan basis MT-09 bermesin 900cc inline triple crossplane Nantinya YZFR9 ini diperkirakan akan bersaing dengan motor 900cc ataupun motor inline triple lain Seperti Ducati Panigale V2 955cc, Triumph Street triple 765 RS, ataupun MV Agusta F3 800 Paskah diperhentikannya YZFR1, bagaimanakah nasib dari MT-10 sebagai versi naked dari R1? Apakah motor ini juga akan diperhentikan produksinya? Nah, jika dilihat dari sepak terjangnya, sepertinya belum ada tanda-tanda kalau Yamaha akan menghentikan MT-10 Mengingat di hari tahun 2023 kemarin, Yamaha baru saja mengupgrade MT-10 baik itu dari segi desain, fitur maupun performa mesinnya Pasaran nakedback 1000cc sendiri terbilang masih mending ketimbang superback 1000cc Karena hampir semua pabrikan bermain di kelas ini Sehingga jika Yamaha mundur, maka Yamaha tidak akan mendapatkan jatah kue yang diperbutkan di segmen ini Meskipun nantinya YZFR1 ini disuntik mati di pasaran Eropa Kabar baiknya, penjualan R1 masih tetap berjalan di pasaran Amerika Karena regulasi emisi yang berlaku di Amerika belum seketat seperti yang berlaku di Eropa Sehingga masih memungkinkan YZFR1 untuk tetap bertahan di pasaran Akan tetapi dilansir dari Ride Apart Biaya Yamaha motor Amerika sendiri tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang masa depan R1 Karena menurut mereka Eropa merupakan market yang berbeda dengan Amerika Akan tetapi jika dilihat dari keputusan Yamaha yang tidak akan lagi mengembangkan R1 ke versi Euro 5 Plus Maka jika aturan emisi baru mulai berlaku di Amerika dalam jangka beberapa tahun ke depan Tidak menutup kemungkinan YZFR1 versi Amerika ini juga bernasib sama seperti R1 versi pasar Eropa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!